Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waala shak anna thalika mazlubun shab'an Likali sahib al-tayfa al-shaykh abil qasim al-juneidin Inna thalika mima yu'ayitul kluban muridin Bi shahadati qawlihi ta'ala Wa kullen naqussu alayka min amba Irrusul ma nuthabbitu bihi fuadat Wa balagana anna inda thikis sali khidda Danazalur rahmat min Rabbil alamin Allahumma salli wa sallimu Ala sayyidina muhammad Wa salli alayhi wa ala alayhi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallimu Wa qawmat bihi awamilu al-alim An tussarih ala maulana muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Az manifestations Ba-sahi wa rimu rapatuh Will stay allaki Gadda illaih al-za home Suhaan damn Ta-da maulana yaa mohammadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa sallimu alayhi wa ala alihi Mithle died selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 perawiyah ingkan sabut dikundi balik di negosi Allah lantus nonton sebuah hadis ikan suafi dikundawakan yusaku alannas i zamanin yukar balufih nas berbalakan fatakto khutarakin minam nas qalu lama bina ya rasulullah qaifah bina ya rasulullah tukol ta'khudunana ta'rifun wata'darunama tungkirun sudah dekat masanya sabun paret zamane akan dialami oleh umatku oleh manusia Zaman itu manusia seperti disaring, diayak Ngayak itu kan perlu mundut tepung yang halus Tepung pilihan lah Di zaman ini, zaman akan datang suatu masa Yang masa itu sudah seperti zaman pengayaan Penyaringan Manusia di zaman itu akan disaring, diayak Karena diayak itu ingin mengambil Saripati atau inti daripada barang singdiayak kol waw Tentu barang sing say-say sing pilihan Nah, yang tidak bisa diayak Atau sementara belum menerima diayak Jadi yang tidak terayak ini adalah ampasnya Boten barang sing dipilih yang digendaki Mungkin bisa dibuang Atau mungkin akan didauh ulang Diproses kembali Lajem timpun ayat Kajid Nabi Dauh Di selanjutnya hadis kol waw Ijim ini kau ma roja Ma rojatuhuhuduhum wa amanatuhum Wakhtalafu Wakanu agadah Kajid Nabi Dauh Akanu agadah kali Ngapu ngapu lancangi Saking rukat Lantik-ketik Iktilaf Lancampur aduk Jadi antara apa yang menjadi perjanjian Bahkan janji dulu di masa alam Arwah Kita sebelum lahir di dunia Niki Kita ini di alam Arwah Di alam Arwah itu kita dijanji Dijanji di negresi Allah Wain akhadawab buka mimbani adama Bindurihim duriatahun Niku ayatnya jadinya yang benar-benar Jadi sebelum kita kelahiran Uduh di permukaan bumi ini Kita ini mau dijanji Janji ini adalah Pengakuan ikhra Dungatan ketuhanan di pun Allah Alastu beropiku Apu-apu-apu ikhidutu pengeran Jawab kita Olu bala syahid Bahkan bukan sekadar jawatan Tapi juga persisnya Bala syahid Ini kita Begitu lahir Ketemu berbagai macam pengalaman Perkoro-perkoro yang menyenangkan Kebiari dunia Lali Dungatan perjanjian Sehingga Antara perjanjian mereka dan amanah mereka campur aduk Amanah sudah dianggap Dungatan perjanjian Di perebutkan dan Seperti itu harus Yang akhirnya terjadi perpecahan Permusuhan dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Waktan aku dan mereka Beda Bodo agamu ini bodo Tapi berbeda Bahkan organisasi ini bodo Tapi berbeda Wakanu agata Perbedaan mereka itu Seperti Tangan yang sedang Mengapu rancang Ruat Rukat Sulit dipisahkan Sulit dilepas kembali Seperti itu Intinya jasudi Kulau mikir Jangan perjalanan Bahwa Yang Suhaibul Haw Yang sedang kita kholi ini Jelas orang pilih ya Mangkobah-mangkobahnya Wawah sanggup dikondawah Keistiman Masjah-masjahipun Sanggup keaturan Lagi ini Kenyataan zaman Yang Ruat Zaman yang Tidak menentu Sudah Masuk Mungkin kita Di tempat-tempatnya Lagi Ulama-ulama Yang baik-baik Punta diaya Yang jatuh Itu ada Umar-umar yang baik Kader-kader terbaik Karena memang itu Yang dituju Sisanya Yang Gue Tengkatut Keaya Ini Kudibul sebut Khusalah Khusalah Ini Ampas Atau Resak Jadi Kulau Dalam perjalanan Menghati Iki Iki Gimana Situasi Yang seperti ini Awak-awak Iki Posisi ini Posisi Khusalah Posisi ini Posisi Resak Karena Orang-orang yang Pilihan Sudah ditimbari Dede kursi Allah Bukan Hanya Manusianya Yang ditimbari Yang berangkat Menuju Allah Soman Mengasani Allah Tapi juga Ilmu Ilmu yang dimiliki Masjidah Masjidah Yang Kalau Sabut Dibur Dabak Khosro Is Khosro Yang Dibur Miliki Beliau Beliau Miliiki Terbawa Juga Terus Sisa Untuk Kita Yang Orang-orang Yang terbaik Sudah Banyak Yang Dibur Dibur Sya Allah Sedang Kita Ini Buat Aduh Saking Fusalah Sampah Utor Berarti Kulung Ngugami Kulung Gak Terus Beriki Wah Ini Akan Terjadi Sampah Ngomongi Sekol Duh Sampai Dibur Dibur Sampah Satu Sampah Kulung Cuma Nemenan Kulung Dibur 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 Nemen Pajang Kata Kulung Dibur Ini Ini Tapi Walaupun Kito Sampun Termasuk Kusalah Ampas Reset Kita Mengharapkan Menginginkan Agar Kusalah Ini Nantinya Diproses Ulang Didaur Ulang Dan Pada Akhirnya Nanti Waktu Diayah Ya Kita Kita Inilah Yang Terpilih Allah 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 Amin Terima kasih Jiru Kerontan Amin Berarti Siap Jangan Ditimbali Dini Kusah Siap Mati Kita Ngomong Mati Kok Langsung Bajai Bucet 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 Biasanya Bucet Bucet Malah Berangkat Disini Nanti Siap Siap Kapan Siap Lampai Gaya Allah Lampai Gaya Allah Itu Biasa Suwe Kayak Kuran Siap Biasa Juga Lumayan Gak Kenapa Kematian Ditakuti Kematian Itu Kematian Kematian Itu Justru Melahirkan Generasi Regenerasi Itu Ada Kematian Antara Simbah Al-Wang Botan Wafat Anak Putu Kay Fakrur Kay Fakrur Buat Segera Dilantik Jadi Dia Dia Kerana Tasi Orang Simbah Wafat Beliau Justru Makanya Al-Quran Yang Mbak Doakan Tenggini Surat Al-Mur' Tenggit Al-Mur' 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 Pem Sering Dipanggit Ayat Tenggit Saya Dipanggit Tenggit Tenggit Lafal Ma'ut Disebut Lebih Dulu Dari Lafal Hayat Menganggap Maut Ini Mengerikan Kematian Itu Menakutkan Tapi Ayatnya Mendaulukan Lafal Maut Biasalah Lafad Atau Apa Yang Didaulukan Itu Karena Kemuliaannya Karena Kebaikannya Macem Macem Ekan Orang Gata Ngajim Nih Tenggit Yang Saya Saya Nih Yang Saya Saya Nasi Bukan Kuman Kursi Nih Kuran Bukan Saya Ngara Yang Saya Jadi Di Dalam Kehidupan Di Dunia Orang Terdepan Itu Juga Ada Orang Yang Baik Orang Pilihan Terbaik Lafal Mau Kenapa Karena Nikmat Yang Di Dalam Kematian Ini Sangat Besar Antara Lain Itu Tadi Lang Kematian Itu Sebetulnya Bukan Ketiataan Bukan Adamun Mahdun Justru Hanya Perpindangan Dari Dari Satu Proses Ke Proses Yang Lain Mulai Dari Alam Arwah Sebelum Calon Orang Tua Kita Ketemu Lalu Melangsungkan Pernikahan Lalu Lahirlah Berlapan Dengan Sekuluh Itu Ada Proses Di Alam Arwah Akhirnya Proses Di Alam Rohim Setelah Orang Tua Kita Ketemu Melalui Pernikahan Di Alam Orang Di Proses Akhirnya Lahir Ke Alam Dunia Wujud Panjalan Sudah Ini Wujud Pulau Panjalan Tahun Ini Nekmat Yang Luar Biasa Artinya Pertanyaan Segerhana Lah Kok Perayin Perayin Kulau Panjalan Yang Lahir Di Dunia Ini Kok Bukan Yang Lain Allah Maha Puasa Menciptakan Orang Yang Lebih Daripada Kita Lah Kulau Panjalan Sedang Ditutun Dua Bagaimana Masya Allah Bimbitul Itu Kanjalan Yang Wanger Kok Orang Orang Macam Ini Yang Lahir Di Dunia Bukan Kalau Kemaududan Itu Nekmat Min Allah Apalagi Maudud Itu Ada Merupakan Jauh Pun Allah Kita Akan Kami Akan Menjadikan Khalifah Ini Jadi Yang Dimaksud Dipan Jangan Sudah Ini Tapi Prayin Ini 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 Tiang Gila Bata Tiang Ligi Perayin Masya Allah Bersebersi Bersinar Jalan Suara Kepet Ibu Ibu Malang Kan Ada Malang Ini Gila Panas Ini Pokok Ewang Kasaran Bonek Bonek Itu Merikoh Nge Nge Sin Seng Wais Pokok Indugal Kasar Nge Disana Boten Layak Kalo Disebut Wajah Wajah Ahli Surga Ini Boten Segera Dikantuk Rahmat Ibu Allah Subhan Abra Kata Ya Jadus Manjain 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 Ini Mokok Mikir Manjain Dengan Kalo Almarhum Almarhum Sudah Selesai Video Dengan Sendirinya Sudah Melaksanakan Tugas Sebagai Khalifatullah Fihah Sebagai Pemakmor Bumi Ini Napa Yang Dijawakan Gia Ini Buat Tentang Beliau Bukankah Surat Ayat 61 Mengarakan Wa Anshakum Al-Aq Wastam Al-Gum Allah Yang Menciptakan Kalian Dari Tanah Nah Kok Tanah Nabi Adab Dijep Adab Akhir Khitop Nya Sama Karena Keton Keturunan Bani Adab Jadi Khitop Keton Dijep 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 Dari Tanah Dan Allah Memerintahkan Kalian Untuk Memaklumkan Bisa Diatikan Dan Allah Menjadikan Kalian Sebagai Pemakmur Bumi Kalian Itu Pada Dengan Pemakmur Bumi Makmur Bumi Kita Menguasai Bumi Mengatur Bumi Mentadbir Bumi 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 Bagaimana Akhirnya Bumi Dan Sekitarnya Ini Terjadi Sebuah Kehidupan Yang Penuh Dengan Ketenangan Kesejahtera Ini Adan Ben Ini Mungkin Beberapa Giayi Sudah mencapai Setengah Atau Tiga Perempat Sebagai Khalifa Sebagai Om Akmur Bumi termasuk Bapak Bupati ini juga jadi pelayan umat bagaimana upaya pikirannya ini untuk membuat Kota Malang Kabupaten Malang ini sejahtera penuh dengan keadilan dan kejujuran jadi inti rahasia daripada untuk mensukseskan sebuah tugas amanah berlaku adil dan jujur berlaku adil dan jujur itu merupakan ajaran termasuk dasar-dasar ajaran kita bahkan di dalam Islam pun ini orang-orang yang non-muslim tapi kok jujur dan adil Allah masih membalas kesuksesan di bumi saja enggak akhirnya enggak ada bagian tapi di buminya sukses contoh buat pincontoh dulu ada kaisar yang namanya kaisar al-usiruan kaisar al-usiruan meneruskan kekuasaan nenek moyangnya nenek dihitung itu tidak kurang daripada 4.000 tahun menguasai bumi bukan menguasai Indonesia atau teritorial atau sebuah negara tapi bumi seantai bumi ini dikuasai tidak kurang 4.000 tahun umit nenek moyangnya kaisar al-usiruan ini kecacatat ini imam rosalir dan kita namini hati belum masuk imam jauh bahwa salam atau dunia ini pernah dikuasai oleh orang maju sih orang penyembah api tidak kurang daripada 4.000 tahun 5.000 tahun dia turun berapa turun bukan hanya 7 juta mungkin ratusan turun semua penguasa terakhir al-usiruan dan al-usiruan menuntuti kelahiran Rasulullah bahkan ayo menatakan sempat beliau mau masuk Islam al-usiruan ini cuma kebunuh mati begitu meninggal Rasulullah kirim bela sungkawan ucapan takzia atas kematian al-usiruan ini yang belum sempat masuk Islam tapi sudah ada liat waktu didakwahi oleh kanji nabi diterima dengan baik Rasulullah mengucapkan bela sungkawan tak asab alam tiambatin minang kufar setukar al-usiruan liatlihi wahatim lisakho'ihi oke wa imri'ilqais lisirihi wa abi tolib nibirrihi tapi disebut terhadisan ini arbaatin minang kufar memang abu tolib masih khilaf kan sebagian mengatakan sudah masuk Islam sebagian masih belum karena belum ada kata-kata secara harfian lafzhan yang didengar masuk Islam tapi pembelaan kanji masyarakat beliau belum membuat ini orang meninggal dunia kanji nabi mengucapkan bela sungkawan yang anusiruan yang anusiruan liatlihi karena keadilannya dan kekuasaan kaisar ini terakhir di kekuasaan anusiruan karena setara anusiruan diteruskan oleh anaknya perempuan yang namanya buron lain yang menyopek-nyopek surat di Allah kaiti nabi Muhammad akhirnya terbunuhlah buron dan hancurlah kekuasaan yang turun temurun selama 4.000 tahun di tangan anaknya yang golem ini tadi saking jujur kaisar anusiruan Imam Ruzali cerita pernah terjadi dengan masyarakat masalah kesejahtera Masya Allah merata nah terus diambil eh pagos orang yang melarat si jingku sulit sampai burak-burak sakit karena kaisar sakit tentu dokter-dokter yang ternama spesial didatangkan dari luar negeri dari mana ternyata gak bisa menyembuhkan obatnya purak-purak orang purak-purak sakit yang menyembuhkan akhirnya diperintahkanlah semua rakyat pejabat kamu menyebab cari kalau ada batu bongkaran sebuah rumah cepat balas ini dan itu obat akhirnya disebar ke seluruh kekuasanya satu bulan dua bulan baru ada laporan apa laporannya tidak menemukan satu pun bongkaran batu artinya semua sejahtera rumahnya bagus-bagus makan-makan dan akhirnya menampakkan kesehatannya saya sepenuhnya burak-burak hanya ingin tahu ngetes masih adakah rakyat saya kelaparan yang miskin pernah terjadi pada zaman bio ini sifat kita kok orang lain menerapkan kok bisa dan Allah memberikan balasan di dunianya dengan apalagi kita yang muslim yang pokmin dunia akhirat sukses terus ada tetangga katakan si A si B jual tanah akhirnya si A menyerahkan suratnya si B membayar tanahnya sudah selesai begitu tanah digaring oleh si B yang membeli tanah tiba-tiba menemukan harta karu kira-kira penjani apa bu tuku tanah sawah selesai suratnya badai menyentang kami digeduk kok nemu harta kaya mendadak langsung menerahkan kodak tonggok KB wah ini kodak kebaikan saya selama ini itu kalau kita apa sikap yang diambil oleh si B begitu tahu ada harta karu langsung galianya dikembalikan malah diratakan sebut surat katakan yang saya panggil itu sertifikatnya dipodot kod si A ditunjukkan dan noting-noting si A si A kamu tidak fail kamu tidak jujur jual tanah ini nah si A kaget tidak jujur gimana ini tanah betul-betul tanah saya betul-betul tanah warisan asli ada surat-surat kok tidak jujur jadi jawab tidak bisa saya jujur ini tanah saya bukan tanah long story gampang ini ngomong nah ternyata tanahmu ini ada kandungan harta karun makanya saya kembalikan tanah mana uangnya yang beli yang menemukan data karun yang sudah saham yang miliknya tanahnya mau dikembalikan uangnya diminta kira-kira tak gini bulu lawa uangnya diang singkatnya singkatnya uangnya nah ini kok ibu-ibu wakanku nah begitu dia ngotot saya kembalikan mana uangku ini surat terus sikapnya si A si A bersikap melihat rakyatnya saling unduk kejujuran saling tidak mau kalah atas kejujuran dan kebenarannya si A jawab tidak bisa jual bisa surat sudah saya ada pun kamu menemukan harta karun di tanah yang baru saya jual itu sudah bukan urusan saya itu urusanmu berarti itu rizkimu bukan rizki saya lu ke Allah uang bayang ngintam si A katas matan si B katas matan lu ke mahan Allah sehingga Allah Allah ini aja ya kejujuran mungkin waktu itu seperti itu karena cerita Imam Ghazan akhirnya nabok kaisar anusirwan lagi manggil sudah A B kesini tanya si A kamu sudah berkeluarga sudah punya anak apa anakmu laki-laki lalu si B sudah punya anak apa anak perempuan sudah jangan repot-repot harta kalian yang kamu temukan ini karena kamu sudah menjadi keluarga besar bersama gunakan untuk kepentingan anakmu yang nikah katakan kalau ada kelebihan bisa digunakan bersama-sama karena kamu sudah menjadi keluarga besar satu persen pun buatan nyebut nyebut padahal usul ini yang lapor minima 30% ini tidak 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 ikut transaksi tidak ikut jual beli hanya mendengar terjadi transaksi minta bagian 10% di akulanya tidak gelora 10 november tanpa sehari lapangan si ini ikut yang dodo sepeda suda motor bengok gelora 10 november gelora 10 nyebut maksudnya apa jalan bagian 10% hanya karena mendengar gelora 10 menur tiga ini kita geng gelora sehingga men man ini gak gung gak apa oleh orang dina dikandani ini sudah terjadi jual beli transaksi datang bagian 5% itu kan aneh itu kan apa ini sebagai pendengar tidak apa tiba-tiba minta bagian iya uang kaget kita Allah salam Muhammad Allah salam Muhammad anusiluan tidak sedikit malah mengembangkan semua kepada kedua ini di dunia anusiluan yang ditunjukkan pada dia itu keturunan orang-orang muslim yang sudah 4.000 tahun menguasai dunia bukan sebuah negara bukan sebuah teritorial apalagi cuma desa ini dunia yang dikuasai maka dikaji nabi mendengar anusiluan meninggal memujakan pira-sukar yang kedua hatib atau iya orang loman sekali masih kafir non-muslim masih jahili tapi lomanya ini Masya Allah buat nama loman gak jauh dikai apa mana sampai tidak dikenal atau iya orangnya belum islam dermawan seperti itu itu kan perintah islam islam kita supaya menjadi orang-orang dermawan kali sota ini tiangnya belum islam masih jahili sampai tidak meninggal Rasulullah mengucapkan bela sungkawa tapi dia punya anak anaknya ini sempat masuk islam nama nama adi bin hatim adi bin hatim ini bapak e loman makanya gini siiran mau dipendahwakan pak adi ini mengikuti jejak bapaknya yakni hatim siapapun yang menyerupai bapaknya ya ya tentu jangan kebaikan fam adi berarti dia di track yang bener lalu imri il kais imri kais ini tasik kafir tapi siir siirannya tauhid isinis lagu-lagu yang di karang itu tauhid sifat-sifat Allah katakan asma'ul khusunan tiangnya dari sepat islam mati jadi nabi juga pilih sunggal lalu apu-taulih seperti itu para bapak para imah adil hadrat rahimah jadi kelahiran kita wujud kita itu sebenarnya adalah untuk proyeksi menjadi khalifah fil-abdi pemakmur bumi yang akibatnya adalah nilai ibadah seperti yang disebutkan dalam surat agraria disebutnya memakmurkan bumi ini memakmurkan yang bernilai ibadah bukan sekedar memakmurkan Allah memang menciptakan manusia semua makhluk langit bumi ditunjukkan pada manusia semua Allah menciptakan langit bumi ditunjukkan diturutkan ya inilah sebagai kita ini khalifah fil-abdi dan pemakmur bumi orang yang memakmurkan bumi ini butuh persyaratan persyaratan antara lain kuat istirahatnya kuat otaknya kuat fisiknya kuat pikiran-pikiran dia ke depan visi misinya ke depan yang luas dan kuat fisiknya mampu melaksanakan antara ini tentu dengan keadilan dan kejujuan yuk saya temennya ini panjang ngan pak ini saya masuk cuma sudah sampai dimana kita mempositikan sebagai pemakmur bumi pak pak sampai dimana menyampaikan pemakmur bumi ibu-ibu ibu-ibu memakmur tabu makmur noah wak dewa segedodoh orang kalau begini terus gimana Allah menginginkan memproyeksikan panjang pulau ini memakmur ini penting mendapatkan berkah kalau ini enggak pikiran tambah berkah tambah melayan kemana-mana pikiran kita di botol fokus bahkan tidak paham apa tujuan Allah menciptakan kita dia meninggal itu hanya perpindahan alam hanya perubahan akhwal dari satu masa dari satu proses ke proses yang lain sampai nanti sampai di di alam akhirat sudah selesai jadi kita makhluk proyeksi akhirat alman alman faham terhadap makhluk proyeksi akhirat makamnya para makanya kula ini kadang meluyur dan darat semenjak beberapa bulan yang lalu kula Jakarta, Surabaya itu tiap satu minggu ini darat karena naik pesawat ribet dan darat kemana? selama tempat itu masih bisa dijangkau melalui darat, kula datang melalui darat dan ingin menyapa kan saya tidak punya apa-apa menyapa ingin tahu apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga kalau ada masalah solusinya walaupun tidak sulit-sulit amat sakit kita ajak bicara bagaimana mengatasi masalah masalah ini kematian itu justru menuju ke abadian menjadikan ini di dunia sementara di alam Allah sementara di alam Rahim sementara di alam Barzah sementara Barzah itu penantian nanti kalau sudah alam Akhirat disitulah kita abadi makanya ulama dulu nyebut kalau nyopo kanjang nih nyopo sesama ulama makanya itu dengan sabar ya ahlal bako wa ya ahlal khulut antum innama khulutum lil abad wa innama tun koruna min dalin iladah hai makhluk abadi hai makhluk langgeng kalian diciptakan untuk sebuah kelanggenan nye ada pun ada kelahiran kematian alam Barzah alam kubur itu hanya proses menuju alam keabadian jadi ibu-ibu ini gini bapak-bapak ibu-ibu yang mojo pun nira sama mungkin bapak muncul mali di layar kehidupan pandang muncul sekarang muncul di layar di dunia ini yang mungkin masanya ada 60 tahun 50 tahun 70 tahun insyaAllah 100 tahun lagi lah insyaAllah amin kita sedang di layar dunia ini nanti kita akan muncul lagi layar yang luas ya layar yang disaksikan oleh semua manusia satu dunia dan disana abadi kita abadi pengkira aku males ibadah tak ngelakuin ini aku tak ngilang gak bisa gak bisa ngilang muncul dan akan diberitakan amal perbuatan yang baik dan yang semua akan di kadus video penyuntingan bahkan kita mengenal dengan silah jejak digital jejak digital boleh tahun berapa bisa dimunculkan lagi dalam rangka kita ini agar juga intisab dimatang almakum almakur dikatuk berkah beliau ini yang penting kata kematian ulama ini pesat temennya khakekotnya Allah sedang mengurangi kekuatan yang ada di tempat masyarakat dengan Al-Quran dan ayat awal yang adakah penduduk manusia desa kota tabupaten provinsi negara semua komunitas manusia apakah mereka tidak melihat amna sesungguh kami Allah mendatangi komunitas itu mendatangi desa itu mendatangi kota itu mendatangi provinsi negara semua dan mereka apa aku kurangi aku kurangi desa itu aku kurangi komunitas komunitas segitu Allah mengurangi dari sisi mana dari sisi atrofnya penyetingan tahu tafsir bin al-abbas tafsir mujahid imam kota ada dan banyak ulama lain menafsirkan atrof 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 itu ada orang-orang yang mulia generasi-generasi terbaik generasi-generasi pilihan min ulama'iha wa fuqaha'iha wa khiyariha ulama-ulamanya fuqah-fuqahnya dan generasi-generasi pilihannya ini yang aku kurangi dengan kusaha ini min atrof ya kurangnya ulama berarti kurangnya barokah kita ini mengatakan kurangan barokah inilah harapan kulo panjang zelion hadir kumpul-kumpul untuk mendengar bagaimana mengkobat beliau bagaimana jadwal beliau semangat beliau dalam mengembang amanah lalu kita tiru kita pelajari kita sebarkan kita tularkan dengan anak-anak cucu kita agar ada kayaan warga generasi baru yang bisa melanjutkan seperti beliau akhirnya barokah yang sudah banyak diambil dikembalikan beliau kalau yakin tenang alhamdulillah jadi disini kita ini kerinduan kalau untuk kerinduan dan rasa gandrung kita dengan suasana seperti dulu yang sekarang sudah disebut dengan metode bahasa inggrisnya istilah disrupsi ini bahasa inggris inggris timur era tidak menentu atau dalam eduonda industri sebut era buka ya saat ini yang tanpa sebenarnya manusia tata manusia kata cuma kita ini bagaimana mengikir ini urusan materi itu kita ingat sekali urusan materi di dunia industri ini tidak ada telepon omah masyarakat wah telepon omah itu sudah hebat begitu datang generasi baru namanya handphone kebanggaan telepon ini sudah bisa menggantikan posisi setengah telepon kamera oke tip recorder terus menggantikan bisku televisi ini jarang menggantikan ibu-ibu terutama apa yang judul cinta-cinta ini sinetron sinetron cinta ikatan ikatan cinta ibu-ibu pura-pura padahal sabal kan sangat sakit bisa dari hp dari kemana pun sampai ngajim ikatan cinta sakit hp barang yang kecil seperti ini menggantikan pul menjadi kebanggaan akhirnya muncul generasi yang namanya Nokia ngatas pirang Nokia hampir semua anda punya penggantian punya lorong telur kan ya dodalan cao dodalan kelondok dodalan becak saat ini kkb Nokia ya kadang becak kali kupingnya tiba-tiba Nokia hilang kemana padahal itu agen-agen semua tersepar sampai ke pelosok hilang padahal ini masih ada manfaatnya masih sakit dan mengaji sakit silaturahmi sakit tiba-tiba diganti yang namanya Samsung kalau ya pad ini Samsung ada iPhone macam-macam kalau kemana OPPO HP ke OPPO diganti itu dan lebih besar lagi lebih besar yang kandungan mampu menyimpang dengan daya yang lebih besar foto apa saja bisa disimpan semua tergantikan bahkan sampai barang saya minta pengen delok dunia ada delok mengwetok sing ongkak ongkak kan salik ada mengwetok ongkak ini pamer kele bareng sing ngangkat-ngangkat tangani sing kudeli di lerler India bulu-bulu itu ada mau miliar ada semua yang baik ada yang jerik ada cuma ada di itu disebut era fuka atau secara umum diserapisir itu di benda-benda di keadaan manusia sudah terjadi tapi kita ini gak kerasu wanya kalau hati semua yuk balunas yuk balatan ini ngerti lah disini pentingnya pegangan tambahan jimat menyegar kita ulama-ulama dulu itu keretan ulama ini kepewaris nabi nabi tidak mewariskan halta kekayaan tapi mewariskan ilmu maka kemuliaan ulama dirajatnya tinggi sekali di bawah nabi karena sebagai pewaris nabi sampai hadis akrim di him muliakan mereka para ulama termasuk al-maklum al-maklum kartan ilmu ilmu itu nur ilmu itu yang nur itu itulah ilmu yang hakiki berarti ada ilmu yang muhiru hakiki atau ilmu yang majazi ilmu yang hakiki itulah yang diajaran beliau ilmu yang melahirkan orang-orang mendekat kepada Allah atau disebut ilmu yang selalu didampingi oleh khusyatullah atau ilmu yang ikrah dan bismillah kalau hanya ilmu saja ikrah saja atau ulama saja tanpa khusyatullah ya disebut ilmu juga orang punya ilmu tapi ilmu yang khusyatullah dan kebanyakan ilmu-ilmu yang dimiliki orang zaman ini akan mudah melakukan perselingkuhan perselingkuhan bahaya orang pintar tapi kenapa orang pintar tapi kebeli kebeli nah pintar tapi kebeli itu ilmu yang ilmu tapi kebeli Indonesia yang kaya raya semuanya lautnya daratnya hutannya yang mestinya kita ini pun wah orang jadi kaya raya yang kaya raya yang berikan umatnya rakyat yang anusir wani tapi kenyataan kenapa karena banyak orang pintar-pintar yang kaya raya berdengar hanya kepentingan kepentingan berbadi milah di dunia ini ada dua keculasan culas itu perbuatan yang melampaui batas mungkin saya enggak faham culas ingat terus culas ini kenapa hati ini enggak pusih karena bahasa ini jarang diungkap neklo ganti selingkuh insya Allah faham enggak benar jadi neklo ganti di dunia ini ada dua perselingkuhan apa dua perselingkuhan ilmu pengetahuan hati-hati kalau kita berani mengadakan peringatan kholnya ya beliau orang yang punya ilmu hakiki yang ilmu yang nyadalah al-ilmu nurun harus padian bisa harus berani dan bisa siap untuk memperjuangkan ilmu-ilmu yang hakiki karena ilmu yang baru hakiki itu kalau enggak terselamatkan enggak sekenal ditarik dan selamatkan berbahaya dunia ini sangat kokot karena orang ilmu ilmu yang ilmu hakiki ini jadi ilmu hakiki itu karena ini itu riwayat maka di Al-Quran di Al-Quran dalam pikiran dalam pikiran pemiliknya akan melahirkan kesejahteraan pemakmuan keadilan jadi pikir itu bukan dirinya tapi umat ya apa umat ini sejahtera ya apa ibadai di dunia mereka tidak kesulitan lalu mikir tugas-tugas sebagai amanah sebagai pemegang pemakmur bumi itu lah kalau tahu mojo 15 tahun yang lalu di Jepang itu ada seorang profesor profesor itu artinya tian sing ilmu yang tidak seorang umumnya dia tidak seorang profesor sing budak budak dasi saking pintar seorang budak misalnya kata tian budak bukan karena pintar bukan karena ilmu yang yang mengijin anak ngelong yang saya kasih budak enggak padahal di profesor di di 5 15 tahun ini ada seorang profesor namanya Iso Hirosi Isok Hero Profesor 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 Dia menciptakan boneka Yang nantinya diproyeksikan Untuk pembuas Sek Boneka pembuas Sek Dinamakan Android Asuma Namanya Android Asuma Kira-kira 3-4 tahun yang lalu Kalau ditunjukkan gambarnya Memang cantik Tapi masih Pakai lemon Cantik karena Fisik terutama kulitnya Ini diciptakan dari sinikon Sinikon pilihan Itu alus Pada kulitnya Bola balik Salam kecantikan Alus Jadi Yang Keperucut Saking alus Pus pokoknya full press body Kalau ada Dia bilang Saya minta waktu 10 tahun lagi Terus Hirosi Akan saya lengkapi Dengan Kecerdasan Buatan Kenapa? Istilah I Kecerdasan Buatan Sehingga nanti 10 tahun Akan saya Launching besar-besaran Saya lepas di Pasar-pasar Di tempat-tempat yang bebas Di kerumunan-kerumunan Dia akan bisa mencari Mangsa Menyapa Menyapa Hidup-hidup Belang Para Pemuda Pemuda Jumlu Pemuda Musim Jangan segera Kawin Waktu ini Dinteng Kawin Orang-orang Iseng Dia akan Menyapa Mencari Mangsa Dia sudah Seperti manusia Tanpa Remot Dilepas Untuk memuaskan Nafsu Sekri Coba Pak Ini kalau di ucapkan Sebagai atas nama Hasil Teknologi Canggih Mungkin kita Tidak begitu Tapi Dia diperuntukkan Untuk merusak Moral Akhlak Anak Bansai Untuk Memuaskan Sek Sehingga Terjadilah Sek Bebas Dan sebagainya Sama di RLT itu Profesor Atau Insinyur Siapa Kalau keluar rumah Jalan Ini kebun Buatan Perlu Bujuri Buat 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 Ciptaannya Dia akan Lampiaskan Ngeseknya Dengan Buat Di Sepanyol Barcelona Wanten Seorang Seorang Insinyur Ini Santos Santos Ini Menciptakan Boneka Sek Untuk Kepentingan Dirinya Dan Nanti Diperbayang Dia bilang Ciptaanku ini Nanti Bisa Punya Anak Kurang 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 Ajan Jadi Dia bilang Nanti Kalau ada Boneka Boneka Ciptaan Kok Punya Anak Itulah Anakku Bayangkan Pikiran Kepintarannya Ini Sudah Diarahkan Ke Masalah Masa Yang Merusak Moral Bangsa Merusak Moral Generasi Arab Lain Pikiran Ewang Profesor Ilmu Nisi Koy Not Kok Hanya Digunakan Untuk Menciptakan Atau Membuat Teknologi Yang Merusak Moral Ya Ini Yang Dimaksud Ilmu Ilmu Yang Selingkuh Ya Ilmu Yang Selingkuh Bahaya Mesti Orang Berilmu Itu Dandani Umat Dandani Mangusok Dia Jangan Benar Tapi Malah Merusak Malah Dianggap Bangga Dianggap Bangga Tahun 2015 Kemarin Terjadi Perkawinan Masa Di Jepang Antara Boneka Antara Robot Dengan Manusia Diperkirakan Nanti Padahal Tahun 2025 Akan Terjadi Perkawinan Masal Antara Robot Sama Robot Robot Sama Manusia Dan Sudah Tidak Ada Yang Mengingatkan Dianggap Ini Hanya Wajar Dan Biasa Hasil Teknologi Dan Sebagainya Padahal Tahun 2035 Nanti Adalah Puncak Daripada Bonus Demografi Bonus Demografi Itu Adalah Masa Dimana Usia Produktif Akan Mencapai 70% Sampai Itu 10% Di Indonesia Kurang Berapa Tahun Berapa Tahun Malin 9 Tahun 2035 Sekarang 2022 Kurang 13 Tahun 13 Tahun Malin Negara Kita Mengalami Mendapat Dilewati Bonus Demografi Yang Usia Produktif Mencapai 70% Sehingga Lahirlah Hayalan Mimpi Mimpi Uh Nek Nuno Tahun 2035 Kita Hidup Sejahtera Pengen Obok Semua Ada Kenapa Usia Produktif Dominan Usia Usia Faya Kurang Mata Niki Terpinggirkan Mulai 16 Sampai 65 Ini kan WHO Sudah Mengembangkan Ukuran Pemuda Pemuda itu Mulai Usia 16 Sampai 65 Ini Terus Saya WHO Saya Manggil Kalau Niki Lebih 65 Sudah Bukan Pemuda Lagi Ini Ini Yang Dominan Sekarang Sudah Mencapai 60% Usia Usia Produktif Pak Pertanyaannya Nanti Kalau Tahun 2035 Usia Produktif Betul-betul Nyata Tapi Moralitas Mereka Rusak Moralitas Mereka Tidak Bisa Dibanggakan Akhlak Mereka Mengalami Degradasi Sekarang Sekarang Saja Sudah Seperti itu Korupsi Ada Dimana Mana Sing Dulu Ketangkep Kan Mengganti Dulu Ketemuan Sampai Mengenai Seorang Polisi Sampai Berulang Cerita Pak Siapa Si Yang Tidak Korupsi Sekarang Siapa Yang Tidak Merajat Itu Artinya Keterdasan Spiritual Kejalanan Jiwa Dan Hati Itu Sudah Sangat Menipis Dan Mengalami Erosi Yang Berat Nah Nek Kok 2035 Ini Kita Tidak Segera Saat Ini Pondok Santren Warisan Warisan Almarhum Almarhum Terus Membenah Membenahi Diri Anak Anak Terus Ditentir Masalah Spiritual Pinter Ayo Islam Tidak Bertentangan Dengan Kepinteran Ilmu Apa Saja Pun Islam Tidak Melarang Tidak Dikotomi Antara Ilmu Umum Dan Magama Ilmu Umum Dari Ayat Ayat Kau Nia Peristiwa Alam Melahirkan Ilmu Umum Walaupun Barat Sudah Meracuni Ilmu Umum Ini Dengan Faham Faham Ilmaniyahnya Faham Faham Sekulernya Tapi itu Kalau Kita Cerdas Spiritual Akan kita Uruskan Kembali Ilmu Tidak Ada Bertentangan Raih Semua Gelar Apa Yang Ada Tengkudi Dimana Negara Yang Ada Kalau Ada Membuka Prodi-prodi Baru Melayu Kegel Baru Ambil Tapi Jangan Lupa Didampingi Oleh Khosyadullah Didampingi Oleh Bismillah Sehingga Berimpan Atau Justru Keterdasan Spiritualnya Selang Mengontor Keterdasan Otak Insyaallah Bonus Demografi Betul-betul Akan menjadi Bonus Demografi Tapi Kalau Spiritual Tidak Kita Tangani Dengan Baik Sudah Berapa Tahun Tinggal Berapa Tahun Ini Akhirnya Semua Mencapai Puncaknya Tapi Spiritualnya Bobrok Cuma Keterdasan Otaknya Saja Yang Dianjalkan Ketanda Bisa Bayangkan Apakah Itu Demografi Justru Kita Khawatir Itu Menjadi Bencana Demografi Wali Yatuh Kita Sedang Dinanti Oleh Boli 45 Dari 45 Dinanti Oleh Generasi Emas Banyak Kita Ini Monggo Boli Lawang 1 0 1 0 2 0 3 Dan Serius Energy Dan Sebagainya Jangan Sungkan Sungkan Putra Putri Panjir Di TTI Pondok Pesantren Atau Lembaga Yang Di Bawah Tahun Pondok Pesantren Kulun Mbak Ya Pintah Ya Cerdas Otaknya Ya Cerdas Spiritual Nek Panjir Dengan Menyerahkan Anak Di Pondok Pesantren Kaji Nabi Yang Semula Akan Meluding Orang Tua Ini kan Orang Tua Insya Allah Aman Orang Tua Kenapa Tugas Sebagai Orang Tua Sudah Dilimpahkan Oke Dipindah Tangankan Diserahkan Dibatang Baru Kaya Baru Asadir Melahirkan Putra Putri Pantren Jadi Anak Yang Bener Dan Pintah Uang Tua Bebas Bebas Ini Yang Gak Anak Yang Gak 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 Bener Pak Bupati Bener Yang Kita Islam Penular Anak Yang Gak Gak Bener Anak Yake Tapi Bahlun Bahlun Nah Ini Dilaharan Tapi Hebat Hebat Lahir Jadi Anak Buat Anur Satu Lahir Jadi Anak Buat Anur Dua Lahir Anak Buat Anur Tiga Tengah 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 Tapi Siapa Perangkan Kita Tengah Masya Allah Inilah Pesan Sampai Sekarang Masih Mampu Melahirkan Anak Yang Tengah Dan Tengah Mugam 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 Al Mahkum Al Mahfullah Dan Turyat Ibn Sdoyol Warisan Yang Ditinggal Terus Makmur Terus Dicintai Oleh Umat Dan Melahirkan Generasi Generasi Ikan Terbaik Generasi Generasi Harapan Masa Depan Mugam Mugam Wang Tua Yang Juga Perhatian Terhadap Pesantren Sebagai Benteng Terakhir Ini Dini Allah Dikampilakan Rizkini Dilancarakan Rizkini Khajit Khajati Dimudahkan Ini Allah Rumah Tanggani Di Tazum Matanggan Sakinah Mawad Dawa Rahmat Berhasil Sukses KB Dunya Akhirati Allah Bapak Bapak Ibu Ibu Mengatakan Sehingga Mengabun Nah Ya Unten Kata Yang Kasar Suraboyo Biasa Bahasa Imar Kuat Jemplung Jemplung Belanya Mengabun Ya Unten Dalil Yang Tung Menyut Dipendah Sakan Ini Nasuh Sakin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh